Dan orang-orang yang Kemarin ditanyain sama malaikat itu ya Apakah Belum datang kepada kalian Para pemberi peringatan Para rosul Para pembimbing kebenaran Kalau mereka Berkata para bala Memang sudah datang Tapi Apakah tidak benar Kami mendustakan Para penyeru kebenaran itu Kami tidak percaya Kami menganggap remeh Kami menganggap Mereka itu hanya manusia Biasa seperti kami Bahkan Kami menganggap mereka adalah orang-orang Yang kurang akal Orang-orang yang disebut sebagai Arodi Luna Orang-orang rendahan Di antara kami Dan memang faktanya Para nabi, para rosul Kebanyakan memang orang-orang yang Tidak bangsawan Bukan Ilmuwan Juga bukan dikenal sebagai Tokoh agamawan Jadi bukan orang yang ulama Atau terkenal alim Terkenal kaya Terkenal ningrat Terkenal pejabat Tidak ya Para rasul Para nabi itu Kebanyakan orang-orang yang Biasa Manusia biasa Bukan dari kalangan Bangsawan Bukan Bahkan nabi kita Muhammad SAW Bukan dari kalangan Ilmuwan Atau ulama Atau bangsawan Tidak ya Nabi Musa Apalagi Waktu itu Bani Israel Itulah Dianggap sebagai Kasta Budha Kasta paling rendah Kasta yang Diperjual belikan Nabi Yusuf pun Demikian Kasta yang Budha Diperjual belikan Nabi Yusuf Setika diambil Dari sumur Ketika dibuang oleh Saudara-saudaranya Itu kan Kemudian Diambil oleh Para Pedagang itu Para musafir Pedagang Lalu dijual Jadi Bahkan dari kalangan Budha Lebih rendah Daripada sekedar Manusia biasa Nabi Nuh Juga orang-orang Biasa Nabi Ibrahim Juga orang biasa Apalagi Nabi Isa Bukan hanya Orang biasa Tapi dianggap Sebagai anak zina Jadi Hal-hal yang Sedemikian ini Yang menjadikan Manusia sulit Untuk Mempercayai Boroboro Menjadi Nabi Untuk menjadi Seorang ulama Di antara mereka Saja sulit Apa Dasar kamu Bisa Mengaku Menjadi ulama Memberi fatwa Apalagi Mengarahkan kami Lebih Dalam lagi Apa Kamu Merubah Agama kami Bukan hanya Membina Tapi Merubah Agama Itulah Sehingga Mereka Sulit Untuk Menerima Kebenaran Mereka Mereka berkata Bahwa Baka Zabna Wakul Nama Nazar Allah Ming Syai Enggak Enggak Kamu itu Bukan Rasul Kamu itu Enggak Enggak Ada Apa-apa Allah Enggak Pernah Menurunkan Apapun Kata Kita Kamu itu Hanya Orang-orang Yang tersesat Orang-orang Yang Pembohong Namun Ketika Mereka Sudah Di Akherat Dan Mereka Melihat Siksa Nraka Barulah Mereka Kemudian Sadar Lalu Mereka Berkata Pada Ayat Sepuluh Ini Andai Saja Dulu Kami Mendengar Ya Andai Saja Dulu Kami Juga Kemudian Memikirkan Secara Hati-hati Secara Pelan-pelan Secara Lebih Sadar Berhadap Ajakkan Para Nabi Para Rasul Itu Tentu Kami Kemudian Beriman Penyesalan Yang Sudah Tidak Ada Gunanya Penyesalan Ketika Nanti Sudah Di Akher Tidak Ada Gunanya Ada Banyak Ayat Yang Selaras Dengan Ini Yang Menyatakan Andai Saja Apa Nalla Apa Rasul Andai Saja Dulu Kami Mengikuti Allah Dan Mengikuti Rasul Tapi Kami Disesatkan Oleh Para Pemimpin Kami Para Ulama Kami Para Tokoh Kami Begitu Waktu itu Bani Israel Dia disebut Al-Ulamau Bani Israel Ulama Ulamanya Bani Israel Para Tokoh Agamanya Bani Israel Para Ustadz Dan Kiainya Bani Israel Waktu itu Rabbi Rabbi Yahudi Mereka Yang kemudian Menafsirkan Kita Taurat Kalau Pastor Dan Pendeta Menafsirkan Kitab Injil Sesuai Dengan Masing-masing Pemikiran Dan Keinginannya Sendiri Sehingga Umat Kemudian Mengikuti Itu Tapi Sebenarnya Sudah Melenceng Dari Isi Kitab Yang Asli Taurat Tapi Sebagai Orang Awam Seperti Contoh Dalam Ayat Ini Mereka Ikut Saja Karena Itu Orang Awam Tau Misalnya Nabi Musa Dalam Kitab Taurat Mengharamkan Makanan A Tetapi Oleh Para Ulama Bani Israel Diterjemahkan Oh Maksudnya Makanan A Itu Yang Begini Misalnya Mereka Disana Diharamkan Makan Babi Tetapi Mereka Kemudian Masih Makan Babi Maka Ulama Bani Israel Atau Para Ulama Nasraninya Mengatakan Oh Maksudnya Itu Bukan Babi Gini Yang Dimaksud Itu Adalah Babi Hutan Yang Haram Babi Hutan Padahal Terjemahan Mereka Sendiri Sebenarnya Dimaksud Di Dalam Taurat Mabih Beneran Semuanya Penafsiran Berdasarkan Keinginan Nafsul Seperti Ini Yang Selalu Ada Di Setiap Zaman Setiap Zaman Yang Kemudian Menjermuskan Manusia Tidak Mau Mendengar Nabi Dan Rasul Akhirnya Dalam Penyesalan Seperti Ini Kan Begitu Andaikan Kami Mendengar Andaikan Kami Memikirkan Apa Yang Disampaikan Nabi Rasul Tentu Kami Tidak Terjerumus Kedalam Teraka Lebih Tepatnya Andekan Kami Mengikuti Rasul Dan Tidak Mengikuti Para Ulama Para Pemimpin Kami Tapi Waktu Dia Sulit Sesulit Sampaian Sekarang Mengikuti Seseorang Yang Secara Gelar Tidak Ada Mengikuti Seseorang Yang Secara Sanat Ilmu Dan Sebagainya Kan Sekarang Sanat Sanat Ilmu Mengikuti Seseorang Yang Secara Ilmiah Tidak Punya Referensi Kemudian Meninggalkan Orang-orang Yang Secara Standar Duniawi Mereka Bergelar Berilmu Dan Terhormat Sulit Kalau Tidak Benar 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 Hidayah Apalagi Apa Yang Disampaikan Para Nabi Rasul Mengoreksi Total Apa Yang Sudah Menjadi Pemahaman Para Ulama Besar Saat Itu Coba Posisikan Diri Sampaian Di Posisi Mereka Atau Coba Misalnya Kondisi Itu Ada Di Zaman Sekarang Orang Yang Tidak Punya Gelar Apa- Apa Tidak Punya Sanat Ilmu Tidak Pernah Mondok Apalagi Ketimur Tengah Dan Sebagainya Lalu Membuat Satu Penafsiran Atau Bahkan Menawarkan Ajaran Baru Yang Sama Sekali Berbeda Dengan Apa Yang Diajarkan Para Ahli Agama Kira-kira Sama Mau Ikut Tidak Mau Sulit Sulit Itulah Yang Kemudian Menjadikan Kebanyakan Orang Tersesat Tidak Mau Ngikutin Nabi Rasul Baru Ketika Nanti Di akhirat Baru Kemudian Ketika Di akhirat Nanti Mereka Mengakui Dosa Dosa Mereka Dosa Dosa Mereka Dosa Mereka Baru Tampak Ketika Di akhirat Ketika Di dunia Tertutupi Oleh Nina Bobok Ajaran Orang Yang Mengatakan Sudahlah Kamu Baik Sudahlah Kamu Pasti Masuk Surga Gitu Ya Di zaman Lalu Juga Begitu Para Bani Israel Atau Yahudi Nasrani Juga Dinabobokkan Oleh Para Ahli Agama Mereka Tidak Pernah Diajak Untuk Mengoreksi Dosa-dosanya Yang Ada Malah Diajak Untuk Menghitung Pahala Ini Pahala Itu Pahala Kamu Pasti Masuk Surga Kamu Sudah Pasti Benar Pasti Baik Selama Kamu Begini Pasti Baik Begitu Terus Jadi Dalam Setiap Cerama Dalam Setiap Kajian Mereka Dinabobokan Gitu Sehingga Tidak Pernah Sempat Menghitung Dosa Akhirnya Mereka Benar-benar Masa Di Menara Gading Sudah Sangat Baik Sangat Suci Tenang Aman Nyaman Itu Dan Memang Kajian-kajian Yang laku Seperti itu Yang Cocok Dengan Nafsu Tidak Ada Koreksi Tidak Ada Satupun Teguran Tidak Ada Singgungan Tapi Kalau Kajian Yang Kemudian Mengajak Orang Untuk Meneliti Dosa Mengoreksi Diri Muhasa Babi Nafsi Lalu Banyak Membongkar Persembunyian Persembunyian Setan Di dalam Dirinya Tersinggung Tidak Laku Akhirnya Kajiannya Itu Mana Ngaji Cuma Gitu Tidak Viral Blast Ada Yang Begitu Ada Ada Yang Diajak Ayo Ngaji Diajak Ngaji Kita Ngaji Kita Di Tafsir Subuh Begitu Pernah Ikut Ngaji Sekali Terus Besoknya Nggak Ngaji Lagi Wah Apa Ngaji Orangnya Ya biasa Yang Nggak Ganteng Saya Katanya Nggak Ganteng Nggak Viral Ya Nggak Apa Yang Diajarkan Cuma Gitu Gitu Aja Gitu Katanya Ini Harusnya Yang Ngejar Pak Yayan Bisa Lebih Ganteng Dikit Biar Viral Sehingga Orang Kemudian Nggak Pernah Diajak Untuk Mengoreksi Diri Yang Ada Tumpukan Pahala Dosanya Nggak Kelihatan Sama Sekali Baru Nanti Di akhirat Loh Ternyata Dosa Ini Dosa Itu Jadi Jadi Saya Kasih Contoh Pak Guru Mokhtar Itu Sejak Kecil Ngaji Lalu Mondok Di Pondok Pondok Besar Pondok Pondok Besar Mulai Dari Di Jombang Di Kediri Di Jokja Pada Ulama Ulama Besar Juga Nah Begitu Merantau Ke Sumatera Beliau Juga Disana Mendirikan Madrasa Mengajarkan Agama Kitab Kitab Ya Seperti Halnya Para Ustadz Dan Para Yahih Tetapi Ketika Allah Memberikan Hidayah Memberikan Cahaya Terang Dalam Kejadian Yang Di Sumatera Itu Apa Yang Ditampakkan Adalah Pertama Cahaya Allah Yang Kedua Adalah Ditampakkan Dosa Dosa Beliau Jadi Beliau Merasa Bahwa Dosa Beliau Itu Tumpuk Tumpuk Sampai Sunduh Langit Saking Banyaknya Padahal Padahal Pak Guru Mohtar Saat Itu Yakyayang Tidak Pernah Zina Tidak Pernah Mencuri Tidak Pernah Merampok Tidak Pernah Membunuh Tidak Pernah Berjudi Tidak Pernah Minum Minuman Keras Tidak Pernah Tidak Ada Itu Lalu Dosa Apa Yang Waktu Allah Memberikan Petunjuk Besar Itu Ternyata Adalah Dosa-dosa Seperti Ria Hujud Sumah Beliau Bawa Kitab Kadang Di hati Lihatlah Aku Alim Beliau Mengajarkan Kitab Buning Beliau Merasa Coba Lihatlah Betapa Alimnya Aku Ketika Sholat Kadang Di hati Ada Lihatnya Aku Khusu Ketika Berjalan Mau Mengajar Ngaji Lihatlah Aku Hidup Untuk Agama Hal-hal Kayak Gitu Aja Yang Ternyata Menumpuk Begitu Banyak Yang Membuat Kemudian Beliau Bertaubat Itu Beliau Akui Empat Bulan Menangis Baik Minta Ampun Istighfar Kepada Allah Maupun Meminta Maaf Kepada Sesama Dosa Dosa Misalnya Niat Bercanda Tapi Menyakiti Hati Orang Meremehkan Orang Mengguna Orang Ya Wajar Kadang Sebagai Orang Berilmu Terhadap Murid Atau Terhadap Orang Yang Awam Kadang Meremehkan Merendahkan Nah Hal-hal Kayak Gitu Yang Kemudian Beliau Toba Betul Juga Minta Maaf Kadang Dosa Bohong Dan Sebagainya Ternyata Itu Luar Biasa Dosa Dosa Kecil Yang Ketika Menumpuk Juga Akan Menjadi Dosa Besar Nah Sementara Selama Ini Kita Itu Dininabobokkan Oleh Seolah-olah Kalau Kita Tidak Berjudi Tidak Minuman Keras Tidak Berzina Tidak Merampok Tidak Membunuh Itu Seolah-olah Kita Tidak Punya Dosa Lalu Kita Sudah Dininabobokkan Sambian Sudah Sholat Sudah Ngaji Sudah Sahadat Sudah Puasa Wah Halat Itu Bengesan Sambian Bengesan Itu Apa Pakai Ginju Itu Pakai Lipstick 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 Pakai Listip Senyum Senyum Di hadapan Suami Maka Surga Semua Pintu Akan Dibukakan Untuk Muai Para Istri Artinya Tiap Hari Senyum Senyum Ya Memang Hadis Seperti Itulah Ada Ada Memang Tetapi Ditutup Oleh Misalnya Suami Tidak Ridho Saja Surga Tidak Akan Mentuh Kamu Misalnya Seorang Istri Yang Tidak Bisa Menjaga Kehormatan Keluarganya Karena Sering Cerita Tentang Soalan Keluarganya Ke Orang Lain Ke Orang Yang Tidak Penting Kalau Ke Gurunya Untuk Cari Solusi Tidak Apa Tapi Kepada Orang Yang Malah Makan Hanya Menyebarkan Fitna Itu Tidak Bagus Nah Yang Kayak Gitu Yang Kemudian Membuat Nabi Ismail Menceraikan Istrinya Nah Kayak Gini Yang Tidak Diceritakan Jadi Maka Orang Orang Kafir Itu Orang Orang Yang Di Dunia Terlalu Bangga Dengan Bahala Bahalanya Baru Di akhir Nanti Di Ayat 11 Disampaikan Baru Mereka Tahu Dosa Dosanya Dosa Dosanya Sementara Itu Sudah Tidak Penting Tahu Dosa Dan Tobat Nanti Di Akhir Buat Apa Useless Useless Tidak Ada Manfaatnya Disini Loh Manfaat Itu Nah Ini Kalau Orang Orang Beriman Mereka Itu Takut Akan Tuhannya Sehingga Karena Takut Tuhannya Mereka Benar-benar Menjaga Diri Betul Jangan Sampai Mati Sebelum Diampuni Maka Hari-harinya Itu Dalam Surat Al-Imran Ayat 133 Disebutkan Disana Kita Diperintahkan Untuk Apa Suratun Itu Artinya Apa Bercepat Bercepat Kalau Sari Maka Bercepat Bersegeralah Dalam Al-Imran Ayat 133 Bercepat Bersegeralah Terhadap Ampunan Allah Itu yang dilakukan Orang-orang Beli iman Takut Takut Kalau Menjadi Menjadi Prilakunya Itu Menjadikan Murka Allah Sehingga Wirai Betul Hati-hati Betul Darang Dia Menghitung Pahala Yang ada Dia lebih Banyak Menghitung Dosa Itu Sehingga Orangnya Betul-betul Humble Rendah Hati Merasa Saya ini Banyak Dosa Tidak Berani Saya Membanggakan Diri Bahwa Saya akan Mendapatkan Surga Tidak Berani Ya itu Tadi Karena Masa Pantas Si Wala Aku Alana Rijah Hini Ilahi Lastu Alal Jadi Saya Tidak Pantas Ilahi Lastu Alal Firdausi Ahla Saya Tidak Pantas Menjadi Penghuni Surga Ya Allah Kenapa Saya Itu Dosa Saya Itu Ya Allah Itu Sering Jadikan Puji-pujian Dosa Saya Ya Allah Mislu Seperti Ada Di Bilangan Kejumlah Harimal Itu Apa Pasir Di Pantai Merasa Begitu Di Kalau umurku itu, berkurang di kuliah setiap hari. Umur saya berkurang, Pak Omri. Berkurang di kuliah setiap hari. Tapi, padam di, tetapi dosaku, apa? Bertambah. Kaifah timali, gimana saya menanggungnya ya Allah? Itu orang-orang yang wirai benar-benar hatinya itu pas matah. Makanya dia ilahi. Saya tidak pantas kayaknya ya Allah menjadi penghuni surga. Tapi, di sisi lain, tetapi di sisi lain, saya tidak kuat kalau di neraka jahil. Maka itu kemudian fahabli taubatan. Ya Allah kemudian karena itulah, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Maka dia kemudian meminta ampun atas dosa-dosanya. Ini yang disebut dalam ayat 12. Innal lalina yakshawna rabbahum. Sementara bagi orang-orang yang takut akan Tuhannya, yang selalu tadi itu ilahi. Dia menyebut bahwa itu dosa-dosaku ini banyak sekali ya Allah. Banyak sekali. Ini orang-orang yang ketika di dunia itu banyak bertawabat. Bilhoibi dalam kesendiriannya. Bilhoibi dalam kesendiriannya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kemudian nanti lahum bagi mereka disediakan oleh Allah Abba, Ajrun, Maghfirotun pertama adalah ampunan. Kemudian Ajwa, Ajrun, Kabir, dan pahala yang saham. Jadi, tergantung ikhtiar kita dulu ya. Apakah ikhtiar kita itu menuju kepada ampunan atau justru sebaliknya. Apakah di dunia ini, menjadi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang banyak meminta ampun kepada Allah. Oke, silahkan. Ada yang menanyakan. Oh, kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Oke. Selamat menikmati. Oh, apakah ada kuntunan untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan itu? Terima kasih, gue. Bentar, bentar. Itu yang meninggalkan sholat itu sakit? Atau apa? Ya, saya harus sengaja meninggalkan, gue. Yang diorang yang tidak pernah sholat. Sudah hijrah, sekarang sudah bertawabat, sholat. Apakah sholat yang ditinggalkan selama ini itu diampuni dengan bertawabat? Apakah ada kuntunan untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan itu? Dia diampuni ya, dengan bertawabat. Pertama, dia diampuni dengan bertawabat. Atas dosa, dia meninggalkan sholat. Tapi ada keutamaan juga untuk dia mengkodok sholatnya. Mengkodok sholatnya yang selama ini. Tentu orang tidak apal ya, berapa kali dia meninggalkan sholat. Maka, di dalam mengkodok sholat ini ada dua pendapat. Pertama, dengan memperbanyak amal-amal sunnah. Artinya sholat-sholat sunnah itu, semoga itu menjadi pengganti sholat-sholat wajib yang dia tinggalkan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tetap harus mengkodok sholat wajib yang dia tinggalkan. Dengan cara melakukannya dobel gitu ya. Tetapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang dia akan diampuni dosanya selama dia bertawabat. Yang kedua, kemudian dia mengkodok dengan memperbanyak amal sunnah. Dengan memperbanyak amal-amal sholat wajib, sholat duha, sholat taubat, sholat syukur, sholat tasbih, seperti itu. Untuk menggantikan sholat-sholat yang dia tinggalkan. Apalagi, ketika dia meninggalkan sholat-sholat itu, karena kedoliman, karena ketidaktahuan mereka. Menggantikan dosa dan ancaman siksa ketika meninggalkan sholat. Karena saking minimnya ajaran serta lingkungan yang memang jauh dari kebenaran. Itu yang kemudian menjadikan mereka meninggalkan. Dan ini yang menurut saya harus dipahami sebagai taubat adalah penghabus dosa-dosa yang lalu. Tetapi ya itu harus taubatan nasuka. Syarat taubatan nasuka seperti dalam Ali Imran ayat 135, Seperti yang kita sebut kemarin adalah Dan yang terakhir Dan mereka tidak mengulangi apa yang mereka takutkan. Selama itu, kemudian dia wajibnya juga dijalani. Lalu dia memperbanyak sholat sunatnya untuk mengkotok atau menggantikan apa yang dulu sering ditinggalkan dari yang wajib. InsyaAllah selesai itu. Tadi disebut salah satunya adalah dengan sholat tasbih. Adakah cara-cara khusus untuk melaksanakannya? Sebab ketika saya ikut pengajian di Jakarta, ada yang melakukannya dengan saat melakukan setiap gerakan kemudian dilanjutkan dengan berstasbih sebanyak tiga kali. Apakah demikian? Jadi, kita mulai dari dalilnya dulu ya. Dalil sholat tasbih dulu. Jadi, sebenarnya sholat tasbih itu diriwayatkan oleh Sohya Abu Dawud ya. Yang termasuk diantara hadis-hadis yang Sohya. Jadi, hadis itu disampaikan bahwa panjang itu hadisnya. Jadi, Rasulullah mengucapkan melaksanakan sholat tasbih itu dengan cara bagaimana? Setelah awal rekaat ya, pada saat awal rekaat, kemudian masih berdiri setelah membaca Al-Fatihah. Jadi, sholat tasbih itu sebenarnya Rasulullah bersabda kepada Abdullah, Abdul Muttalib, Paman itu ya. Bahwa Paman, maukah engkau aku beri, maukah engkau kasih, maukah aku beri hadiah, maka engkau akan aku ajari 10 sifat atau pekerti. Jika engkau melakukannya, maka Allah akan mengampuni dosamu. Dosa awal, dosa akhir, dosa lama, dosa baru, dan sebagainya. Engkau sholatlah empat rekaat, katanya. Pada setiap rekaat, engkau membaca surat Al-Fatihah dan satu surat Al-Quran, seperti biasa. Jika engkau telah membaca surat di awal rekaat, sementara masih berdiri, engkau membaca subhanallah, walhamdulillah, walailah, illallah, walau, akbar sebanyak 15 kali. Kemudian rukuk, lalu ucapkan fikir juga sebanyak 10 kali. Kemudian engkau mengangkat, ya rukuk, lalu ucapkan juga fikir sebanyak 10 kali. Subhanallah tadi, alhamdulillah, walailah, illallah, walau, akbar tadi. Berikutus, kolehat, ya. Kemudian setelah itu, kemudian sujud, ketika sujud juga ucapkan sebanyak fikir 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu dan sujud, engkau ucapkan fikir sebanyak 10 kali. Kemudian engkau bersujud, lalu ucapkan fikir juga sebanyak 10 kali. Kemudian engkau angkat kepalamu, maka duduk diantara dua sujud juga sebanyak 10 kali. Maka itulah 75 zikir dalam satu rekaat. Jadi hitungannya menjadi 75. Engkau lakukan itu dalam sholat 4 rekaat. Karena nanti jika engkau mampu melakukan sholat itu setiap hari, maka lakukanlah. Jika tidak mampu melakukannya, maka setiap bulan sekali. Jika tidak mampu, maka minimal setahun sekali. Jika tidak mampu, maka minimal lakukanlah seumur hidupmu sekali. Itu ada hadis dari, direwatkan oleh Sunan Abu Dawud, nomor hadis 1297. Dan hadis ini, sanatnya adalah dari Abu Rahman, ke atas ya, penuh hukum derajatnya. Bahwa derajat hadis ini berbeda pendapat ulama dalam sholat asbih. Masalah kesohikannya, maka diantara mereka ada yang mesohikannya, ada yang menghasankannya, ada yang mendoifkannya. Tapi tidak ada yang sampai menganggap itu, ada suka sih, yang menganggap maunduk atau palsu. Tapi penjelasan ini, pendapat yang pertama, hadis ini menjadi pucah yang mencaput, mencakup hadis sahih. Kami di SPMA memilih bahwa hadis ini termasuk hadis yang bisa diamalkan. Tetapi tidak menjadi rutinitas yang terus-menerus. Seperti sabdan Nabi tadi, bahwa itu hanya bisa atau siakan diamalkan sesuai kemampuan. Tadi sampaikan, kalau mampu ya sebulan sekali, kalau tidak mampu ya setahun sekali. Kalau tidak mampu ya minimal seumur hidup sekali. Seperti itu, Bu Rahman. Nah, Om Gus. Kemudian melakukannya dua rokaat, apa langsung empat rokaat tanpa melalui tasyahut awal? Bisa dua rokaat, dua rokaat. Tapi bisa juga empat rokaat langsung. Om Wajah. Jazakilah khair. Selain lagi. Ijin, Gus. Ijin. Iya, silakan. Sholat sering tidak khusuk ataukah disebabkan masih terlalu banyaknya dosa, Gus? Mohon penjelasan dan bagaimana cara mengantip pas, Gus? Biasanya sholat tidak khusuk itu bukan hanya karena banyak dosa. Iya, itu satu faktor. Banyak lain karena banyak utang. Iya, Mas Kuat. Kenapa banyak utang? Ngi, Gus. Ngi. Eh, loh ngi. Nah, kalau banyak utang, apalagi utangnya itu kredit di bank gitu, ya itu yang bikin sholat tidak khusuk itu. Selain tidak berkah ribai, banyak khusuk itu. Tapi banyak juga ada yang tidak punya utang juga tidak khusuk ya. Misalnya orang yang lagi kas marah. Yang diingat-ingat ya pacarnya, wajah pacarnya, apa-apa, Gus. Atau yang lagi mendambakan pengen keterima pegawai negeri gitu ya, yang dibayangkan ya pengumuman hasil tes. Tapi orang yang lagi tanam padi, tanam ikan, yang dibayangkan ya ikannya gede-gede, padinya bertonton, eh ternyata diterjang banjir. Waduh. Begitu sebelum diterjang banjir, sholatnya nggak khusuk karena ingat artinya. Begitu diterjang banjir, tiap hari ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi yang diingat ya Allah, ya Allah. Jadi gimana? Makanya sholat itu ketika mulai wudhu, itu sudah harus khusuk. Wudhu itu loh sudah harus khusuk. Oh iya. Sejak wudhu itu sudah harus khusuk. Makanya wudhu itu sangat menentukan kekhusuhan sambian sholat dengan cara apa? Sempurnakan wudhu-mu. Kadang wudhu itu sudah ngawur. Wudhu aja pikirannya aneh-aneh. Makanya wudhu ya pakai piak-piak-piak-piak, yang penting basah gitu. Siram aja selesai. Tapi kenapa wudhu pakai harus istisrok apa menghurup ini, kemudian aturannya harus muka dulu, mukanya sekian, kemudian tangan harus sampai ilal marofiq. Kemudian pasuklah kepalamu dari belakang sampai depan. Lalu kemudian ucap dan cuci lah kakimu ilal ka'abain. Kenapa harus ada tertip gitu? Ya biar siampian itu niat. Niat betul mau sholat. Dengan cara apa? Meninggalkan pikiran-pikiran lain. Begitu wudhu itu sudah ya Allah. Membasuh muka itu sudah ya Allah. Bersihkanlah pikiran-pikiran duniawiku dulu ya Allah. Gitu loh. Dalam hati sudah begitu. Begitu membasuh kepala pun begitu. Ya Allah, hilangkan pikiran-pikiran kotorku ini ya Allah. Saya mau menghadapku khusyuk ya Allah. Gitu. Sehingga sudah berdoanya sejak wudhu. Begitu selesai wudhu dengan sempurna. Berjalan ke arah sholat. Sudah jangan bicara-bicara lain. Namun dari tempat hudhu sampai ke tempat sholat. Misalnya di rumah. Masih mampir ke tokonya. Ngitung duit. Ya sudah. Dari tempat hudhu masuk mau ke tempat sholat. Mampir ke dapurnya. Tadi karena belum diicipi gorengannya. Ya gimana ya? Ya kan? Sebelum sholat habis hudhu masih buka WA dulu. Tadi ada komen gimana postinganku. Ya sampai nanti misalnya ke masjid pun begitu. Begitu duduk di masjid. Nunggu. Komat itu loh. Yang perempuan di sob belakang itu. Rame nyang. Bahasa apa? Ada konferensi di situ. Tentang kulkasnya tetangga lah. Tentang bajunya si A, si B lah. Tentang mobilnya si ini. Gimana mau disuruh? Baru berhenti ngecopok, ngerumpi. Itu ketika komat. Itu bahkan kodol komat di sholat sambil berdiri. Ayu sholat si, sholat si, dibakas meneh. Sambil gitu masih ya. Gimana? Ayu sholat si, sholat si nanti dibakas lagi. Berarti kan sholat si, nanti dibakas lagi. Itu ketika sholat ya memikirkan apa nanti topik yang saya sampaikan pada saat membakas lagi. Gimana mau khusul? Ya kan? Nah, sehingga ketika kemudian sholat, ya sudah. Pikirannya kemana-mana, gak kewaru-karuan. Ngomong di dalam pikiran. Ihtina syaratal mustabim, syaratal nadina namta'alehim. Ngomong ya, karena butuh, ya karena setahin. Padamu aku menyembah. Mumu siapa, om? Pikirannya ada di lain-lain. Ya, gak jadi. Akhirnya sholatnya itu sah. Nah, rukun dan syaratnya dipenuhi. Tapi apakah makbulan diterima? Wallahu akrab. Om pikirannya ke sana kemari. Sehingga seringkali sholat tidak merubah perilaku. Padahal sholat inna sholatatana'anil faqshai wal munkar. Semua sholat itu bisa mencegah perbuatan keci dan munkar. Kalau sholatnya khusyuk sampai kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah. A'udhu billahi minasyaitanirajim. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kamu itu minta tolongnya kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa? Wa inna halakadiratun illa ala al-khashi'in. Karena sholat itu halakadiratun sungguh berat. Tapi bagi orang-orang yang khusyuk, enggak. Yang lainnya, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, gimana cara khusyuk itu tadi? Mulai dari wudhu. Dan itu sudah, singkirkan. Begitu saman duduk, menunggu sholat, menunggu komat. Jangan ngomong apa-apa. Bayangkan sampean itu ada di ruang tunggunya presiden. Mau ketemu presiden. Enggak lah, enggak presiden. Sekjen BBB aja lah. Presiden enggak. Sekjen BBB ketemu misalnya di ruang tunggu gitu. Jadi sampean, tentu pikirannya cuma nanti aku mau matur apa. Sikapnya dijaga dan seterusnya. Begitu ketemu presiden, sampean ya tahu apa yang saman katakan. Begitu ketemu sekjen BBB, begitu. Nah, ketemu Allah juga begitu. Allah Akbar. Allah Akbar kabiru. Alhamdulillah, kathiru wa subhanallah. Saman tahu enggak artinya? Kunah enggak tahu. Atau yang saman baca, Kunah enggak tahu artinya. Waduh. Nah, kalau enggak tahu ya apa. Ini yang disebut dalam Al-Quran. La taqrabu salat wa antum sukar wa haddad ka'anamu ma ta'ulun. Kamu jangan sholat. Kecuali kamu tahu apa yang kamu katakan. Kamu jangan sholat seperti orang mabuk yang enggak tahu apa yang dikatakan. Kamu sholat itu harusnya tahu apa yang kamu katakan. Nah, ini kita kadang tahu bacaannya, tapi enggak tahu artinya. Ini yang kemudian juga menjadikan khusus itu sulit. Makanya di SPMA diajarkan, ayo sholat itu juga tahu maknanya. Bacanya tetap bahasa Arab. Tapi kita tahu apa yang kita katakan. Oke. Setelah saya itu kasihan kita. Dan kembali kepada ayat 10 dan 12 tadi. Ayo banyak-banyak memperbanyak bahasa apa ya. Agar kita benar-benar dibimbing Allah menjadi hamba-hamba Allah yang ayat 12. Jangan sampai menjadi ayat yang 10 dan 11. Ayo menjadi ayat yang 12 ya. Dalam surat Al-Muluk ini menjadi orang-orang yang Innaladzina yaqshauna rabbahu bilhaibila umabiratua hajurun kabir. Bagaimana? Kita di, ayo memperbanyak. Seperti dalam surat Adhariyat ya. Ayat 15 sampai 19 disana disampaikan. Orang-orang yang bertakwa itu selalu mengetahui. Coba dibaca coba biar Sambian tahu ya. Ini karena sebelum saya akhiri ya. Coba dalam surat Adhariyat ayat 15-19. Karena ini ada orang-orang yang sekarang mendakwakan. Tak usah sholat tahajud. Itu apa? Itu ya. Kita ini sudah cukup dengan tidak maksiat aja. Usah surga. Padahal banyak sekali anjuran dalam Al-Quran surat Al-Isra ya. Yang jelas-jelas. Pertahajud dihidup perintah pertahajud. Lalu ini ditambahkan lagi ciri orang beriman dalam surat Adhariyat. Ayat 15 ini. Sampai 19. Coba dibaca. Coba dibaca. Silahkan. Oke. It's in guys. Quran surat 51. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Sadaqallah lazim. Nah itu ciri orang beriman. Mereka berbuat baik. Mereka meselekakan hartanya. Mereka ketika malam tidurnya sedikit. Tapi ini tidurnya banyak apa sedikit kalau malam. Itu loh. Jadi ciri orang yang nanti dapat surga itu. Malamnya tidurnya sedikit. Ya tidur sedikit meski ngorok gak apa-apa lah. Tetapi sedikit tidurnya. Jadi ngorok itu gak apa-apa. Ngorok itu kan butuh. Bukti bahwa mensyukuri nikmat. Tetapi tidurnya sedikit. Kenapa? Karena dipakai untuk sujud-sujud malam. Beristighfar. Gitu loh. Laku sekarang ada. Gerakan katanya. Enggak usah tajud itu. Sudah yang penting kita enggak masyiat. Sudah sahadat itu sudah baik. Surga sudah. Wah repot. Ini sudah laku lalu ada dalam surat Al-Furqan. Al-Furqan ayat 64. Dua lagi. Surat Al-Furqan ayat 64. Panggil? Surat Al-Furqan itu surat ke-25. Ayat 64. Jadi biar kita tahu bahwa Quran itu. Begitu detail mengarahkan kita. Biar enggak kampang diarahkan sama yang menina-nina bobokkan kita itu. Nanti kecil ya di akhirat. Ini dalam surat Al-Furqan ayat 64. Sudah ketemu? Yang lain? Yang belum baca? Isrin-Iijing. Silahkan. Isrin-Iijing. Nggak siapa tadi? Pak Yayan. Silahkan. yang lain oh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah minah syaitan rajim dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri shodakallah ya azim bagi kita bersujud dan berdiri di waktu malam jadi menghabiskan waktu-waktu malam untuk beribadah itu satu jiri orang yang mendapatkan surga tetap semangat tiap hari kita mengkaji Al-Quran sehingga tahu posisi diri kita di hadapan Allah sebelum nanti di akhirat sehingga kita bisa memperbaiki kalau ada yang kurang menambah kebaikan jika sudah baik jadi standar kita Al-Quran ya makanya saya ajak sampian untuk melihat standar itu langsung dari Al-Quran biar karena kalau penafsiran saja dari kitab ini kitab itu dari saya apalagi ini apa adanya saya minta baca sendiri supaya lebih original kalau Al-Quran pasti benar ya tapi kalau ucapan saya atau ucapan si asib belum tentu benar karena itu kembali kepada Allah Rasulnya hadis insyaAllah kita terpimbing dalam kebenaran ilah akhiri khayak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati